Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima ataupun ada imbalan yang dikasih daripada calon. Jadi memang masyarakat juga di semua unsur mengawasi. Jadi kita berharap peserta pemilih itu, dia tidak hanya sebagai pemilih, tapi dia juga sebagai pengawas di wilayah paling terkecil misalnya dalam keluarga. Kalau ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada manipolitik misalnya, silakan laporkan. Nah, yang kedua, kami dari Bawaslu juga memang sudah membentuk Sentra Gakumdu, yang di mana di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan, yang tugasnya memang melakukan penindakan apabila ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Untuk itu masyarakat bisa langsung melapor di jalan hibrida ujung Sentra Gakumdu-nya silakan. Kalau ada nanti pada saat kampanye itu, tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran pemilu, tidak hanya manipolitik, tapi yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Misalnya pemakaian, kenderaan dinas, dan hal lain sebagainya. Oke, di hibrida tempatnya ya? Iya, kita memang sudah memberikan tugas kita bersama, memberikan pencerdasan kepada masyarakat, agar supaya manipolitik tadi itu memang bisa kita hindari. Oke, Bawaslu sendiri pernah menangani kasus mengenai manipolitik sendiri-sendiri di tahun-tahun sebelumnya mungkin? Kalau saat ini sih belum. Belum ya? Oke, baik. Nah, dari Bang Anggi nih, menyikapi dari manipolitik sendiri, dari KPU, seperti apa nih untuk fenomena dari manipolitik ini sendiri? Ya, manipolitik itu betul ya. Kalau dibicarakan tentang potensi ya, pasti ada ya. Kami dari KPU, penyelenggara dalam hal ini, terus ya melaksanakan sesuai dengan kompetensi kami, kami melaksanakan sosialisasi. Kesetiap sosialisasi itu kami selalu menghimbau ya. Kami berharap masyarakat seluruhnya untuk mengenali apa yang dimaksud dengan manipolitik. Terus, seberapa bahayanya kalau kita melakukan pencoblosan, tapi dengan iming-iming manipolitik. Itu terus gencar kami laksanakan ke masyarakat ya. Baik. Nah, mungkin himbawan dari KPU nih untuk masyarakat, untuk pemilu damai ini sendiri apa nih? Boleh silakan, Bang. Yang pertama memang, dalam rangka secara keseluruhan, kami berharap masyarakat ini memang ikut andil ya. Walaupun untuk di negara kita ini, di sistem pemilu, di Undang-Undang 7 2017, memang untuk menyatakan hak pilihnya, mencoblos di TPS masih bersifat volunteer ya. Hanya kesukarelaan, tidak ada kewajiban. Tapi kalau tidak, masyarakat kita yang peduli terhadap kepentingan daerah kita dan bangsa kita, maka dikhawatirkan, suara-suara ini akan dikuasai dan didominankan oleh pemilih-pemilih yang tidak kita harapkan. Maka dari itu kami mendorong ya. Dan menjadi basis penting untuk kami adalah pemilih pemula. Karena secara persentase mereka sudah, jumlahnya sudah banyak ya. Lalu yang kedua, basis pemula ini sudah mendapat pendidikan yang cukup ya. Jadi kami yakin pemilih di kota Bungkulu ini, bisa memilih di antara yang terbaik ini, yang mana pilihan menjadi yang paling terbaik. Lalu yang kedua, pemilih pemula ini menjadi konsen kami, karena mereka punya daya sebar mas Parmi. Daya sebar yang dimaksudkan karena memang khusus untuk di kota Bungkulu, kami masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, setiap mahasiswa, setiap pelajar ya, yang sudah memiliki hak pilih, mereka itu rata-rata lebih dari satu media sosial. Ketika misalnya kita melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, ketika kita sudah melakukan satu saja, pencerdasan, kalau istilah Pak Ahmad tadi, maka outputnya, dia akan membagikan pencerdasan-pencerdasan lain ke teman-temannya. Tetapi kalau misalnya ada pemilih yang tidak kita paparkan sosialisasi, jadi maka mereka belum tercerdaskan. Tercerdaskan ini akan rentan untuk melakukan misalnya, hoax, untuk membagi-membagikan hal-hal yang belum tentu kebenaran. Maka dari itu kami terus ya, berupaya, sekali lagi sebagai penyelenggara, untuk terus meyakinkan kepada masyarakat, terutama pemilih, bahwasannya pemilu ini adalah momentum kita, untuk memajukan daerah dan negara kita. Oke, baik. Sekarang dari Komisioner Bawaslu nih, himbawan kepada masyarakat mungkin, untuk pemilu damai ini sendiri seperti apa? Ya mari kita sukseskan pemilu ini dengan riang dan gembira. Mari kita ambil peran masing-masing kita, kita tingkatkan partisipasi pemilih, dan kita awasi sesuai dengan jargon Bawaslu, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya, kami dari Bawaslu menghimbau kepada masyarakat di seluruh kota Bengkulu, agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran pemilu, silakan lapor kepada Bawaslu. Oke, ada call centernya nggak sih Bang dari Bawaslu sendiri? Ada hotline-nya. Tinggal datang ke kantor Bawaslu ada, sentraga kumdu ada. Oke, baik. Nggak bisa disebutin gitu untuk... Belum, belum. Kalau untuk nomor ini-nya belum. Oh, belum ya? Tapi bakal ada. Sekretarnya sudah. Oke. Bakalan ada ya? Ya, ada. Baik, kita kembali berbicara. Kalau kita kan ada ini, sistem pelaporan informasi pemilu, ada SIPS namanya. Oke, baik. Bisa di... Secara online bisa masyarakat itu... Oh, masyarakat bisa... Masyarakat bisa... Masyarakat peserta pemilu bisa melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran pemilu. Oke, oke. Di website-nya sendiri sudah di... Iya, sudah aktif itu. Nanti kita bakalan share tentunya untuk website-nya sendiri, Pemirsa. Dan kita akan masih membahas tentang mengenai kecurangan pemilu ini sendiri. Nah, untuk kecurangan pemilu mungkin banyak sekali yang terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang tadi disebutkan, bahwa seperti ada monimuk politik dan sebagainya. Nah, ini berbicara mengenai hoax yang disebutkan sama Bang Anggi tadi, bahwa mungkin kalau hoax ini sendiri akan cepat tersebar karena beberapa media sosial yang sangat aktif sekali di masyarakat umum kita sendiri. Nah, untuk hoax ini sendiri, Bang, dari bawah selu ini, apakah sudah ada dari sekarang untuk tahun 2024 yang penyebaran berita hoax yang mungkin sudah tercium oleh bawah selu ini sendiri? Sampai saat ini sih kita belum melihat ada penyebaran berita hoax. Memang yang perlu kita antisipasi ini post-truth ini, kan? Oke. Penyebaran informasi yang tidak benar yang disampaikan berulang-ulang sehingga terjadi pembenaran yang subjektif. Oke. Ini menjadi tugas kita bersama. Tidak bisa kita pungkiri di era digital ini bukan lagi hanya mulut yang menjadi pegangan, tetapi sudah jari. Bagaimana kita memainkan jari ini, kan? Mulut ini sudah tidak ngomong. Tapi sampai ke ujung sana, pesan itu sudah sampai melalui jari. Artinya, dalam hal era teknologi informasi ini, memang harus ada filter yang kita siapkan. Tidak semua pesan itu kita sampaikan dan kita sebarkan. Karena memang ada juga ranah melalui undang-undang ITE yang mengatur tentang itu. Penyebaran informasi, apalagi informasi yang tidak benar, kan? Makanya kemudian, teknologi informasi ini, mari kita mempaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan damai. Meminimalisir potensi-potensi konflik ataupun pelanggaran yang akan terjadi. Jadi, perdebatan-perdebatan ini silakan kita berdebat, tetapi hal-hal yang substansi dan berdasarkan data dan fakta. artinya, jangan sampai kemudian kita berdebat, tetapi yang ujungnya menjelek-jelekkan. Sehingga, silaturahmi antara kita menjadi tidak baik. Karena memang nanti yang akan kita pilih ini kan orang-orang yang baik, orang-orang terbaik di antara yang baik ini. Jadi, tinggal masing-masing kita melihat daripada mereka visi-misinya, dilihat, bagaimana track recordnya. Jadi, kan itu nanti sudah ditampilkan pada saat mereka berkampanye. Masyarakat sudah bisa mengakses, apalagi di era teknologi sekarang. Oke, baik. Berarti sampai saat ini belum ada hoax yang beredar ya? Sampai saat ini sih belum. Oke, baik. Pemirsa, kita akan juda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berencara TV Bunggol.